Wanginya kenceng banget oatnya dan bunganya ini kelama-kelamaan terasa banget Jadi ini bunganya sangat manis, manis banget dan wangi oatnya sangat kenceng guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahalungasalaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah part kedua, kalau kalian misalnya nonton sebelumnya part yang pertama Aku review parfum DOPH, nah ini adalah kelanjutannya begitu ya guys Karena variannya sangat banyak, jadi aku bagi 2 part gitu Nah aku akan langsung aja review parfum DOPH varian terbaru untuk kalian ya guys Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis dan kita lanjut aja ke videonya Nah buat kalian yang penasaran wanginya apa aja di part kedua ini Aku akan review, jadi aku akan tunjukin dulu ya Nah ini ada jahret Hawaii, sebelumnya aku udah pernah review ya Yang kemasan yang fan sama yang kecil Cuma aku pengen tau yang kemasan yang 35ml yang spray ini itu beda apa enggak gitu ya guys Kalau disemprot di baju gitu ya guys Terus ada varian yang Bakaka, nah ini aku juga penasaran Wanginya ini tuh kayak sama persis, enggak sama yang parfum Bakaka Terus ada wangi Utbukiah, ini penasaran banget juga, aku pengen cobain Dan ada varian Harman, ini aku juga penasaran wanginya gimana Dan ini ada varian Extreme dan juga ada Avenue yang terakhir ya guys Nah kita langsung aja ya, aku akan langsung gitu Review satu persatu wanginya untuk kalian Jadi yang pertama dulu adalah jahret Hawaii Jadi ini adalah salah satu varian wangi yang bestseller daripada parfum Dopha Dan aku akan semprot di tisu kecil ini untuk wanginya sendiri Aku akan coba untuk kalian Dan aku akan rating gitu ya guys Nah untuk packagingnya dia seperti ini Tuh ya, jadi dia ini ada kayak gambar laut gitu Jadi ini tuh adalah wangi-wangi aqua gitu ya mungkin ya Dan aku lupa-lupa ingat juga sama wanginya si jahret Hawaii ini Dan aku akan semprot untuk kalian Nah untuk yang jahret Hawaii ini dia itu wanginya fresh sekali ya guys Wangi citrusy, wangi buahnya itu berasa banget Ya seperti itu Wangi jerukan guys, ini tuh kayak berasa banget Dan ini tuh kayak agak bunga gitu ya Agak sedikit peach Agak sedikit agak lemon gitu ya Ya wanginya seperti itu Ini kalau kelama-kelamaan ya wanginya jeruk banget Dan ini tuh kayak menggambarkan mungkin ya Wangi-wangi minuman koktel yang ada di pinggir pantai gitu ya guys Mungkin kayak minuman-minuman yang sering diminum gitu ya Daripada suasana di pantai begitu Wanginya kayak gitu Dan ini seger banget kalau dipakai pagi ataupun siang hari ya guys Untuk malam dia agak sedikit kurang nyambung gitu ya Untuk malam hari Kayak gitu Dan untuk cewek maupun cowok ya Bisa banget pakai yang jahret Hawaii Dan untuk ratingnya sendiri aku kasih dinilai 8 ya guys Untuk varian yang jahret Hawaii ini Terus selanjutnya itu adalah Yang varian Bakara Rouge 540 ya Ini tuh kayaknya duke daripada Pak Pembakara yang itu ya Dan packagingnya seperti ini warna merah dengan gold gitu ya guys Dan kalau dibuka Ya sama aja seperti yang si jahret Hawaii Cuma ini kayaknya agak botolnya agak sedikit beda ya guys Kalau yang ini agak sedikit tipis Kalau yang ini agak tebal ya Mungkin ini botolnya agak berbeda ya Ya kayak begitu Ini agak tebal gitu Dan untuk wanginya aku akan semprot untuk kalian Jadi tisu Jadi untuk pertama kali ini tuh agak wangi-wangi alkohol sedikit ya guys Jadi kurang wangi yang keciuman banget Dalam menurut aku ini Pertumat bakaranya ini agak sedikit light Jadi gak terlalu yang kayak yang bakara pada umumnya Kalau bakara yang pada umumnya itu Wanginya tuh kalau di awal tuh kayak kenceng banget ya guys Wangi sapron, wangi ut-utnya gitu Kalau ini tuh kayak wangi utnya agak sedikit woody ya guys Jadi kayak agak wangi-wangi ut yang mengarah arabian gitu Sedikit gitu ya wanginya Jadi ini menurut aku wanginya bakaranya terlalu yang light kayaknya Terlalu yang ringan gitu Mungkin dia ini menyesuaikan untuk dipakai harian kali ya Untuk yang bakaranya ini Ya wanginya kayak gitu Dan utnya ini berasa banget guys Waktu kering Dan ini kurang kenceng guys wangi sapronnya Jadi menurut aku Kalau untuk ratingnya sendiri Kalau untuk sama persis sama bakarat yang itu ya Menurut aku gak terlalu yang kuat gitu wangi bakaratnya Cuman kalau untuk harian dipakai ini cocok banget guys Jadi aku kasih nilai ratingnya ini dinilai 8 aja guys Untuk yang bakarat ini ya guys Terus selanjutnya yaitu adalah varian yang wangi arab-arab lagi gitu ya guys Yaitu adalah Utbukia Nah Utbukia seperti ini packagingnya Dia ini warna kuning ya Dengan ada warna pink Dan juga ada bunga-bunga gitu Dan di belakangnya warna putih Dan aku akan buka untuk kalian Nah untuk si cairannya dia ini warna kuning ya guys Kalau yang bakarat ini warna putih aja gitu ya Tuh beda banget kan ini botolnya juga beda Yang ini agak tebal yang bakarat Terus aku sempet ya di tisu lagi Itu agak macet gitu ya Nah untuk yang Utbukia Dia ini wangi Utnya pastinya berasa banget Kenceng banget Daripada yang bakarat tadi tuh Lebih kenceng yang ini guys Ya kenceng banget Agak keselap guys menciumnya Dan ini tuh wanginya agak mengarah ke Woody ya Terus agak wangi-wangi apa ya Maski gitu Wangi Utnya Dan agak wangi sedikit Hajar Aswat Jadi ini tuh kayak wanginya mekah banget Arab banget gitu Dan agak super kencang Jadi ini tuh kalau dipakai harian Agak kurang enak ya guys Buat kalian misalnya ke mall Apa ke jalan-jalan gitu ya Ini dikira orang nanti kalian itu Mau ke pengajian ya Jadi ini cocok banget buat kalian yang misalnya Pergi ke pengajian Ke pengajelis gitu ya Atau ke masjid Atau misalnya Jumatan ya Untuk wanginya ini Atau buat kalian yang Solaknya pengen kusuk gitu Atau pengen rindu-rindu mekah Wangi Utbukia ini cocok banget Wanginya kenceng banget Utnya Dan bunganya ini kelama-kelamaan Terasa banget Jadi ini bunganya sangat manis Manis banget Dan wangi Utnya sangat kenceng guys Nah untuk ratingnya ya Kalau untuk wanginya menurut aku Dia agak kurang bisa dipakai untuk harian Tapi kalau untuk misalnya Solak atau Jumatan Aku kasih nilai ratingnya dinilai 8,5 ya guys Nah ini menurut aku berdasarkan Wanginya ini Utnya gitu ya guys Jadi bukan suka apa enggak gitu wanginya Mungkin dari kalian akan merasa Kurang suka dengan wanginya ya Cuman kalau dipakai untuk Jumatan Ini aku suka banget wangi-wangi kayak gini Wangi-wangi Ut gitu Tapi beberapa orang ada yang gak suka gitu Jadi ini tuh kayak agak Apa ya tricky gitu wanginya Di beberapa orang tertentu gitu ya guys Terus selanjutnya yaitu adalah varian Harman 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 out of perfume Dan ini warnanya hitam Dan dibalut dengan warna-warna hijau gitu Dan kita semprot aja Untuk wanginya Nah seperti ini packagingnya ya Dia ini Cairannya ini kayak agak Apa sih Kayak agak sedikit hijau deh kayaknya Kalian bisa melihat gak dari situ Kayak agak sedikit hijau kayaknya Untuk cairannya ya Dan aku semprot lagi di tisu Dan ada dua varian lagi gak sih Yang belum aku review Kita yang ini dulu ya Nah untuk yang varian Harman ini Menurut aku dia wangi sitrusinya Berasa banget Wangi jeruk nipis ya Ini wangi jeruk nipis banget Dan wangi dedaunan Kayak wangi daun-daun vetiver gitu Wangi-wangi Kayu Daun Kayak serai gitu Ada juga Ini wanginya Menurut aku Wangi-wangi floral green gitu Yah Wangi-wangi green sitrusi gitu Jadi buat kalian yang suka wangi Alam Wangi-wangi pohon Wangi-wangi yang Sangat-sangat ada Kayak daunnya gitu Ini wanginya kayak gitu Jadi buat kalian Yang mau mencium wangi-wangi Seperti itu Wangi-wangi di hutan Agak wangi-wangi Sedikit jeruk nipis Ini Harman Wanginya seperti itu guys Ya wanginya Jeruk banget Wangi jeruk nipis banget Jeruk dan jeruk nipis gitu Dan agak sedikit rumput-rumput Dan menurut aku ini kalau dipakai untuk buat kalian yang badannya memang bau apek gitu ya Mungkin akan berbeda gitu wanginya akan gimana gitu Akan gado-gado Jadi ini agak tricky juga yang Wangi Harman ini ya Dan untuk event apa dipakai ini kayaknya buat yang sporty gitu kali ya Buat kalian yang aktivitas di luar Dan untuk acara forma atau kayak untuk ngedate Atau misalnya untuk jalan ke mal Ini agak kurang wanginya Ini agak kurang wanginya Jadi terlalu yang flora green kayak jeruk nipis banget gitu Ya kayak gitu Cuman ini kelama-kelamaan wanginya akan sedikit woody dan musky gitu Ya seperti itu wanginya Dan varian selanjutnya yaitu adalah yang extreme Aku nggak tahu ya kalau yang varian Harman itu dupe parfum apa Cuman kalau yang extreme ini kalau nggak salah Dia itu dupe daripada parfum downhill yang merah guys Kalau downhill itu kan ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam Nah ini yang merah guys Kita review langsung Nah seperti ini botolnya Ini botolnya sama persis sama kayak yang bakara Ini agak tebal gitu ya botolnya Seperti ini warna putih cairannya Bening gitu Dan aku sempert lagi di tisu Nah ini menurut aku wanginya Woody-nya sangat kenceng banget ya Wangi-wangi mint Wangi-wangi woody Ini seperti itu juga Cuman nggak terlalu yang jeruk nipis kayak yang si Harman Ini lebih citrusy woody guys Dan agak maski ya untuk yang extreme ini Nah untuk wanginya agak strong di awal Tapi kalau misalnya yang extreme ini cocok banget buat kalian aktivitas sporty gitu Atau buat kalian yang pengen seharian wangi ya khususnya cowok nih ya guys Kan biasanya tuh cowok suka yang strong ya parfumnya Cuman nanti kalau dia keringnya tuh akan soft Nah seperti itu tipe-tipe parfum yang varian extreme ini ya Yang daripada Dova ini Wanginya kayak gitu Ini lebih kayak woody-nya itu berasa banget Dan mint dan fresh citrus maski kayak gitu Nah untuk ratingnya sendiri aku kurang begitu yang terlalu fans banget sama parfum yang ini Aku kasih nilainya di nilai 7,5 aja Terus selanjutnya yaitu adalah yang terakhir juga Yaitu adalah varian yang putih ini Ini adalah Epe New Ini kalau nggak salah dupe daripada parfum Elisabeth Arden Kalau nggak salah ya Tapi kalau kalian yang tahu komen di bawah Dupe parfum apa ini Nah seperti ini packagingnya Dia warna putih gitu stikernya Dan ini agak sedikit kuning cairan parfumnya ya guys Dan aku akan semprot aja untuk kalian di tisu lagi Hmm wanginya gimana ya Ini juga wanginya kayak mengarah ke woody guys Ya ini wanginya Wangi agak sedikit woody Agak citrusy Agak sedikit mint Dan juga agak jejerukan gitu Yang Epe New Tapi ada wangi yang khas gitu ya Aku nggak tahu wangi apa ini Pokoknya wanginya tuh kayak agak sedikit khas gitu Kayak gitu Kayak agak sedikit rempah spicy gitu Ya mungkin ini ya Wanginya kayak gitu Agak spicy sedikit Yang Epe New ini Jadi bukan parfum-parfum yang Wangi yang apa ya Wangi pruti gitu nggak Tapi lebih kayak Maski Lebih woody Kayak gitu Dan juga agak sedikit Wangi-wangi daun gitu ya guys Pokoknya ini agak beda gitu Aku nggak bisa menjelaskan Cuma agak ada sedikit ciri khas gitu Tertentu di parfum Epe New ini Wanginya kayak Iconic gitu ya wanginya Dan kelama-kelamaan ini wangi woodynya Berasa cuma nggak terlalu kenceng Kayak yang ekstrim ya guys Jadi menurut aku ini cocok banget Buat kalian Dipakai untuk ke kantor Acara tertentu Ataupun misalnya ke mall Ini kayak menurut aku nggak terlalu yang Apa ya Berlebihan gitu wangi woodynya Ini dipakai harian tuh cocok banget Yang ini Dan untuk ratingnya sendiri Aku kasih nilainya Di nilai 8 aja guys Untuk yang Epe New ya guys Nah kayaknya segitu aja Untuk kali ini Review di part kedua ini Parfum Dove H yang terbaru ya guys Nah untuk varian yang mana Yang aku paling suka Daripada parfum 6 varian yang tadi Menurut aku Yang paling aku suka itu adalah Apa ya Kayaknya Epe New salah satunya Dan untuk Bakarat ini aku suka juga Untuk harian Kayaknya Kayaknya gitu Cuman ini bakaratnya Nggak terlalu yang bakarat banget Wanginya Kayak yang seperti pada umumnya Jadi aku lebih suka yang ini Jadi nggak terlalu yang Kayak sama gitu Sama parfum bakarat yang Pada umumnya orang pake Begitu Nah kayaknya segitu aja untuk kali ini Jangan lupa selalu mudaikan untuk subscribe like Dan juga komen dan share ke sosial media yang lain Yang kalian punya pastinya Dan doakan aku ya guys Aku pengen rencana Kalo ada rezekinya Kalo ada jalannya ya Aku pengen umroh gitu Nanti aku kalo misalnya umroh gitu ya Waktu di Arab Aku akan Beberapa Style aku pake gitu Salah satunya ini Aku akan bawa banget Baju ini ya Ke Arab Kalo misalnya aku Jadi umroh gitu ya Doakan aja guys Dan aku udah Beli Kamera baru Nih Buat vlogging ya Alhamdulillah sekali ya Berkat kalian Aku bisa Beli kamera baru Yaitu adalah Kamera Canon Kalo yang sekarang aku pake Ini adalah Kamera Canon M10 Dan itu tuh Bagus buat foto aja Cuman kalo video Untuk di dalam ruangan Seperti ini Yang aku bikin Ini bagus Cuman kalo untuk jalan-jalan Dia itu bergoncang gitu Jadi kurang stabil Dan ini aku punya Canon G7X Mark II Aku beli yang second aja Karena kalo yang Yang barunya Mahal banget guys Tapi ini alhamdulillah sekalanya Aku punya Kamera baru Yaitu Canon G7X Dan ini layarnya Bisa dilipat Seperti ini Nah buat kalian yang pengen tau Review-nya secara lengkap Untuk kamera aku Yang baru ini Nanti kalian bisa cek aja Videonya guys Dan ini aku akan Vlogging gitu Kalo aku misalnya Gak harap Menggunakan Pake ini guys Kamera yang baru ini Karena kalo kamera Yang besar ini Yang ada lensanya tuh Susah dibawa gitu ya guys Jadi ini aku akan Bawa gitu guys Dan terima kasih banget Buat kalian yang udah Nonton video-video aku Tentang review parfum Dan kayaknya segitu aja See you again Di next review berikutnya See you again Wassalamah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax